Shalom, jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita akan kembali ke bulan Desember di tahun 2021. Dimana di tahun 2021 ini tidak hanya sekedar Natal yang kita rayakan, tapi juga kembali Maranatha mengadakan event Maranatha Gospel Music Festival. MGM ini sudah diadakan di tahun lalu di tahun 2021, dan kembali lagi di tahun 2021 di volume kedua dengan lebih banyak peserta dan lebih besar lagi untuk menyambut kelahiran Sang Raja. Nah Bapak Ibu semuanya, saya berada di sini untuk menghimbau Bapak Ibu semuanya bahwa event-event yang kita adakan termasuk Natal bersama di tahun ini itu memerlukan biaya, memerlukan dana. Nah oleh karena itu saya menghimbau mengajak Bapak Ibu Jumaat semuanya untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan dana berupa persembahan. Dimana persembahan ini kami akan adakan di setiap minggu Bapak Ibu menonton ibadah yang dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR code berikut atau melalui nomor rekening yang terpera di layar Bapak Ibu. Saya menghimbau Bapak Ibu agar dapat memberi sumbangan dan tidak berapapun nilainya terserah, yang penting dapat turut serta untuk membangun, untuk menopang pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jumaat Tuhan. Shalom sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang di rumah. Apa kabar Bapak Ibu sehat-sehat ya. Kita bersyukur bahwa waktu tetap berjalan dan beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan yang baru. Dan kita bersyukur kalau Bapak Ibu dan saya Jumaat Tuhan kita semua boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita mau beraktifitas sepanjang hari ini bahkan seminggu ke depan. Kita mau bersyukur bahwa hari ini akan lebih baik dari hari yang kemarin. Minggu yang akan kita berjalan kita akan tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan kita. Haleluya. Kita mau bersyukur. Hanya bagi nama Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Bapak yang baik. Haleluya. 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 Kau memujimu Tuhan. Karena kasihmu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji sang keraja. Di atas gunung dan di dalam semudah. Tanganku kuangkan padamu. Menyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat lagi mu. Sebab rahmatmu bersiap lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tetap dia baik. Sebab dia baik. Bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Haleluya. Kau memujimu Tuhan. Karena kasihmu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji sang keraja. Di atas gunung dan di dalam samudah Tanganku angkat padamu Mensyukuri rahmat yang kau di Kaki melompat bagimu Sebab rahmatmu bersiap lagi Mari bersyukurlah Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawasanya, luksuarmanya Kasih setianya, kasih setianya Kami bersyukur Bapak yang baik Yang selalu ada dengan kami Apapun yang terjadi kita bersyukur Firman Tuhan menjamin hidupku dan hidupku Tetap dipelihara oleh Bapak yang baik Tanganku angkat padamu Mensyukuri rahmat yang kau di Kaki melompat bagimu Sebab rahmatmu bersiap lagi Mencukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawasanya, luksuarmanya Kasih setianya, luksuarmanya Kasih setianya, kasih setianya Na 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 Kami bersyukur Bapak yang baik Terima kasih setiap hari Tuhan menjaga kami Bapak memelihara hidup kami Kami berterima kasih ada kesempatan bagi kami Untuk terus kami memuji Kami menyembahmu Dan biarlah ini merupakan kerinduan yang dalam bagi kami Kami berterima kasih Tuhan Ini kami di hadapanmu, ini anak-anak lelaki Ini anak-anak perempuanmu Bapak Kami mau masuk dituntun masuk lebih dalam lagi Dalam ruang maha kudusmu Disitulah kami bertemu Berjumpa dengan Bapak di surga Melalui ruang kami Kami siap Tuhan Memuji Menyembah Ke dalam ruang dan kebenaran Haleluya Saat ku menyembahmu Saat ku menyembahmu Ruhmu bekerja Saat ku memujimu Kau bertata di atas pujian Ku angkat ku angkat hatiku Ku angkat hatiku Ku angkat hatiku Ku pandang ke kudusanmu Saat ku sembah Kupuji-Mu, kau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Semua kami mau menikmati kehadiran-Mu. Saatku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, kau bertatang di atas ujian. Kuangkat hatiku, ku pandang kekundusan-Mu. Saatku sembah, kupuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuangkat hatiku, ku pandang kekundusan-Mu. Saatku sembah, kupuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuangkat hatiku, ku pandang kehadiran-Mu. Kuangkat hatiku, ku pandang kehadiran-Mu. Kuangkat hatiku, ku pandang kekundusan-Mu. Saatku sembah, ku ku pandang kekundusan-Mu. Saatku sembah, ku ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saatku sembah, ku ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saatku sembah, ku ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Tuhan, saatku sembah, ku ku puji-Mu, ku ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh Tuhan, kami menguji-Mu. Jangan silap, ku 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 Kami perlu, kami perlu, kami perlu izinkan Kami perlu, kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan Kami tidak bisa hidup sendiri, kami perlu tuntunan Tuhan Kami perlu roh kudus Kami perlu Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Alhamdulillah Ku perlukan Tuhan Menjaman hatiku Ku perlukan Tuhan Di hidupku Hanya engkau Tuhan Mengerti hatiku Hanya engkau Tuhan Yang ku perlu Kau di hatiku Kau di pikiranku Dan bawahku Dan bawahku Mendekal Dimana Kau tinggal Kau di hatiku Kau di pikiranku Dan bawahku Mendekal Dimana Kau tinggal Kau tinggal Ku perlukan Tuhan Menjaman hatiku Menjaman hatiku Menjaman hatiku Ku perlukan Tuhan 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 Hidupku Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Yang ku perlukan Yang ku perlu Kami perlu Kami perlu Tuhan Ku perlukan Tuhan Tuhan Menjaman hatiku Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Mengetihanku Hanya engkau Tuhan Hati ku hanya untuk Tuhan, yang ku perlu. Mari sekali lagi kami mau berkata, kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Amin amin, sungguh kami perlu Engkau, Tuhan. Oh Yesus, dalam hidupku. Tidak ada yang main, tapi kami mau bilang, Engkau Tuhan. Menepi hatiku, hanya Engkau Tuhan. Yang ku perlu, hanya Engkau yang kami perlu, hanya Engkau Tuhan. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan. Yang ku perlu. Amin amin. Kami memerlukan Yesus dalam hidup kami. Mari berbicara lah bagi kami. Kami butuh firman Tuhan. Kami butuh kebenaran. Kami butuh kesegaran melalui kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan. Mari berbicara lah bagi kami Bapak. Apa lagi yang harus kami lakukan? Berbicara lah melalui hambamu. Kami siap mendengar. Dan kami mau melakukan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan isi hatimu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata. Shalom semuanya. Yisaya 32 ayat 15-17 berkata. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuai dengan Yisaya 32 ayat 15 yang berkata. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Ini bisa diartikan bahwa orang Kristen padang gurun akan menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Jadi hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Maka orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Dikatakan bahwa di padang gurun selalu berlaku keadilan. Sedangkan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Jadi tanda bahwa seseorang itu Kristen padang gurun adalah kalau selalu memberlakukan keadilan. Sedangkan kalau orang itu adalah Kristen kebun buah-buahan selalu melakukan kebenaran. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Serahkan juga jubahmu. Dan bareng siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil. Berjalan bersama dia sejauh dua mil. Ini adalah kebenaran. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata. Kasihilah musuhmu. Dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran. Maka kita akan mengalami damai sejahtera. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari selagi masih ada di dalam dunia ini? Karena itu kita harus selalu berdoa. Surahkan roh kudusmu ya Tuhan. Penuhi aku dengan rohmu. Supaya aku selalu melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapak menghendaki. Bapak mencari penyembah-penyembah benar. Yaitu mereka yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Ingat. Jangan sampai kita menyembah Bapak dalam roh dan keadilan. Bukan rahasia lagi. Bahwa ada orang-orang yang berbahasa roh. Tetapi mereka adalah Kristen Padanggurun. Yang selalu memperlakukan keadilan. Hatinya kotor oleh kemarahan. Oleh sakit hati. Oleh kepahitan. Ini bukan penyembah-penyembah benar. Ini bukan penyembah-penyembah yang dikendaki oleh Bapak. Ini bukan penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapak. Kalau kita adalah penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Pasti penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 2. Ayat 3 sampai dengan 7. Maka kita sebagai orang percaya. Yaitu penyembah-penyembah benar. Juga diajak ikut menderita bersama Kristus. Sebagai seorang penyembah benar. Yang pertama. Kita diibaratkan sebagai seorang prajurit yang baik. Dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya. Dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian. Ia berkenan kepada komandanya. Di sini. Sebagai penyembah benar. Kita diajarkan. Bahwa prioritas utama kita. Adalah hidup berkenaan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Memikirkan soal-soal penghidupan. Adalah nomor berikutnya. Hal yang kedua. Kita sebagai penyembah benar. Diibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh makota. Sebagai juara. Apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai penyembah benar. Kita tidak sekedar hanya masuk sorga. Tetapi masuk sorga dengan mendapatkan makota. Katakan amin. Untuk itu. Kita harus hidup berdisiplin. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan rela mengorbankan hal-hal yang menghalangi kita. Untuk mendapatkan makota. Termasuk mungkin hobi-hobi kita. Yang ketiga. Sebagai penyembah benar. Diibaratkan sebagai petani. Yang harus siap bekerja keras. Dalam pengharapan akan tuayan. Meskipun dalam waktu yang relatif lama. Dalam Titus 3.8 dikatakan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus bekerja keras. Kita juga harus berusaha sungguh-sungguh. Supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Pada waktu kedatangannya. Untuk kita bisa mengerti akan semua hal ini. Maka kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus. Dalam 2 Timotis 2.7. Yaitu. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Dalam segala sesuatu. Saya juga berdoa. Agar kita semua mengerti. Makna ajakan untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebagai penyembah-penyembah benar. Kita juga harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau mereka bergerak. Kita juga harus bergerak. Kalau mereka diam. Kita juga harus diam. Pada waktu zaman Musa. Tiang awan dan tiang api. Bisa dengan waktu yang lama. Berada di satu tempat. Tetapi ada kalanya hanya beberapa jam saja. Mungkin mereka kadang-kadang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka lakukan. Mereka taat untuk mengikuti gerakan tiang awan dan tiang api. Hal yang seperti ini. Yang juga kita harus lakukan sekarang. Dengan mengikuti tuntunan roh kudus. Bapak di surga ku puji namamu. 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 Bapak di surga ku puji. Bapak di surga ku puji. Kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman. Seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. ternyata hal itu sekarang sedang dikenapi. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hal nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka ini adalah orang-orang Kristen Padanggurun. Karena itu sekali lagi, hanya pencurahan roh yang dari atas, yang artinya pencurahan roh kursi yang dasyat dari pentakusta ketiga, sangat diperlukan hari-hari ini untuk menjadikan orang Kristen Padanggurun, menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. buku yang ditulis oleh Michael L. Brown yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu dengan judul Revival or We Die. A Great Awakening is Our Only Hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Buku ini berbicara tentang keadaan kekristian di Amerika. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Dr. George Barna merilis hasil survei tentang anak muda di Amerika pada tanggal 6 Juni 2021 dikatakan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktikkan oleh gereja dalam 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka ini tidak peduli terhadap bangsa Amerika. Meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi. Bebas secara seksual. Labil emosinya. Dan campur aduk kerohanianya. Melihat semua ini, sekali lagi saya katakan perlu adanya pencurahan roh dari atas yaitu pencurahan yang dasyat dari roh kudus di era Pentecostal ketiga ini. kita patut bersyukur bahwa Tuhan membuat APT yaitu Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles, Amerika Serikat yang akan terus berdoa supaya pencurahan roh kudus yang dasyat dari Pentecostal ketiga terjadi. izin penggunaan tempat untuk APT sudah keluar. Haleluya. Sekarang kita sedang mengajukan ijit renovasi gedung. ku mahu selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu menopang ku mahu selalu bersyukur selalu bersyukur kau Bapakku yang setia ku mahu selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu menopang ku mahu selalu bersyukur selalu bersyukur kau Bapakku yang setia kau Bapakku yang setia Pada waktu murid-murid Tuhan Yesh menantikan pencurahan roh kudus di kamar loteng Yerusalem dimana disebutkan sebagai Pentecostal yang pertama dikatakan dalam kisah para Rasul 1 ad 14 bagian A bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama artinya mereka berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam ini adalah prinsip restorasi penduduk Daud ini adalah prinsip menara doa setelah 10 hari mereka melakukan itu roh kudus dicurahkan mereka dipenuhi roh kudus dengan tanda amal berbahasa roh setelah itu mereka dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan amalan tagung hari-hari ini di era Pentecostal ketiga kita harus melakukan hal yang sama yaitu berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam supaya pencurahan roh kudus yang dasyat dari Pentecostal ketiga terjadi sehingga amalan tagung selesai dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali saya mempunyai kesaksian bagaimana dengan melalui unity terjadi gerakan doa yang mengakibatkan kebangunan rohani yang dasyat pada tahun 2002 Ibu Bridget seorang pendoa syafa di tempat kita mendapatkan suatu penglihatan dia melihat saya memakai jas di sebuah stasiun kereta api kemudian ada suara change destination change destination waktu penglihatan itu disampaikan kepada saya saya mendapatkan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam pelayanan saya ketika saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini tiba-tiba saya merasakan bahwa kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu sesuai dengan Yohan 17 turun kata saya apa yang saya alami terjadinya tekanan-tekanan dalam hidup saya sampai saya tidak tahan dan bertanya kepada Tuhan ampuni saya Tuhan kalau saya bersalah pada Tuhan apa yang harus saya melakukan Tuhan ampuni saya Tuhan menjawab Niko selama ini kamu sombong kamu arogan sekarang kamu harus melakukan dua hal yang pertama turunkan nama gerejamu yang kau bangga-banggakan yang kedua kamu harus meminta maaf kepada gereja-gereja lain mungkin selama ini dengan secara tidak sadar karena pelayanan saya yang begitu sukses membuat saya sombong dan membuat sakit hati gereja-gereja lain dengan tidak berpura-pura artinya dengan tulus hati saya melakukan apa yang Tuhan suruh di tengah-tengah saya melakukan itu tiba-tiba roh rekonsiliasi turun ini terjadi antara saya dengan gereja-gereja lain dan juga di antara gereja-gereja itu setelah terjadi rekonsiliasi maka roh doa turun melanda Indonesia saya ingat bagaimana para pemimpin gereja sering berkumpul untuk berdoa bersama-sama rumah-rumah doa yang tadinya hanya berada di beberapa kota saja tiba-tiba menjadi ratusan kota tahun 2003 diadakan NPC yaitu Natural Prayer Conference di Glora Bung Karno yang mana ini belum pernah terjadi di Indonesia pada waktu terjadi gerakan doa itu tiba-tiba saya sakit alergi saya tidak bisa makan makanan yang enak sebab banyak bumbu-bumbu makanan yang tidak bisa saya makan tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya kamu sedang puasa Daniel oh jadi rupanya puasa Daniel itu artinya makan makanan yang tidak sedap atau tidak enak setelah Daniel berpuasa 21 hari malika Tuhan datang kepadanya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel saya merasakan bahwa Tuhan juga akan berbisar kepada saya tentang Indonesia pada suatu hari ketika saya sedang menonton visi di transformasi tiba-tiba saya menangis dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya Indonesia Indonesia akan mengalami transformasi setelah kejadian itu saya mulai sering memperkatakan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi ternyata yang mendapatkan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi bukan saya saja tetapi hamba-hamba Tuhan yang lain juga mendapatkan hal yang sama di tengah-tengah doa untuk terjadinya transformasi tiba-tiba pada tahun 2004 kita dikejutkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh dimana lebih dari 200 ribu orang yang meninggal tidak hanya itu tetapi di beberapa tempat terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang hebat selain itu orang-orang miskin juga bertambah banyak saya berkata kepada Tuhan Tuhan katanya Indonesia mengalami transformasi tetapi mengapa terjadi hal-hal yang seperti ini Tuhan tidak menjawab tetapi yang pasti banyak orang yang bertobat ini adalah suatu kebangunan rohani kan ada kebangkitan yang besar kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan diselamatkan yang berseru kepada Yesus diselamatkan yang berseru kepada Yesus diselamatkan Haleluya hari-hari ini ini terhadap dosa dan akan bergerak untuk menangkan jiwa Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung kita yang merindukan hal yang terjadi maka kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam kisah para Rasul 1 ayat 14a tadi yaitu berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam ini adalah prinsip restorasi ponok Daud ini adalah prinsip menar doa seperti yang kita alami pada zaman transformasi Indonesia maka pada zaman ini Tuhan meminta agar gerejanya menjadi satu gerejanya unity kalau pada saat itu gereja GBI Gadot Subroto yang dipakai untuk rekonsiliasi di antara gereja-gereja sehingga terjadi unity maka hari-hari ini hal yang serupa Tuhan meminta agar gereja-gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri seperti yang saya lakukan pada waktu itu dimana saya diminta untuk meminta maaf sehingga terjadi rekonsiliasi seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berkata segala sesuatu diperbolehkan benar tapi bukan segala sesuatu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tapi bukan segala sesuatu membangun jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain biarlah kita sebagai gereja Tuhan melakukan ini jadi kita sebagai gereja Tuhan harus sering mengoreksi diri apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapak yang di sorga yang menghendaki agar kita menyelesaikan amanat agung penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini akan terjadi kalau gereja-gereja Tuhan unity gereja-gereja Tuhan menjadi satu sehingga roh doa turun semua ini akan mengakibatkan pencuran roh kudus yang dasyat dari Pentakos 33 terjadi mari saya ajak sudah untuk mengangkat tangan kita nyanyikan sama-sama Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna kasih sempurna Allah kami satu Raja Pusatulah tubuh Kristus tubuh Kristus sebab itu ku nyanyi oh Tuhan ya Tuhan berdoa saat ini ya Tuhan jadikan gereja-Mu gereja-Mu Tuhan menjadi satu unity ya Tuhan berdoa berdoa buat ala-ala-ala-Mu gereja-gereja-Mu agar mereka unity oh Tuhan Tuhan terima kasih curahkan rohmu curahkan rohmu curahkan rohmu ya Tuhan curahkan rohmu membuat hati kami menjadi lembut ya Tuhan oh Rabah oh Rabah Oh Rabah Oh Rabah Mereka mari kita nyanyikan sekali lagi Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus Satukan kami Kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna, Allah kami satu, Raja puluh satulah. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan Yesus engkau baik, terima kasih, terima kasih berpesan-pesanmu, berkami semua, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, dalam nama Yesus berdoa, terima kasih, amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasih Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengasih satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh anak kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya engkau, ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau berkati, engkau tuntun, engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu engkau, ya Abah. Itu engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjaman kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Langsung, mari kita minta ampun. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni, ampuni saya, Tuhan. Ampuni, ampuni. Minta ampun, minta ampun. Kau melihat, ya Abah. Kau melihat mereka anak-anakmu yang sedang berdoa untuk meminta ampun padamu. Kau mengampuni. Kau mengampuni, ya Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjaman kudus. Terima kasih, ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjaman kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengelut cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan. Bukankah pengucapkan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita dihadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Yang berdoa buat anak-anakmu. Ya Tuhan. Kalau ada yang sakit. Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan. Mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima puji dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus ku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapak dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus, menyertai sesekai mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amen. Tuhan Yesus berkati saudara.